Ya kalau menurut saya sih, kalau menurut saya ya gini ya, sekarang ini rame-rame viva soal kemulakan Israel dan lain-lain ya. Ya saya sebetulnya berharap bahwa semua orang itu ketika mereka berpikir tentang Palestina, ingin membela Palestina, mereka bukan cuma teriak lalu tidur. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf tidak setuju dengan adanya penolakan Tim Nasional Israel berlaga di Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia. Gus Yahya mengaku tak masalah jika Tim Nasional Israel datang ke Indonesia. Menurutnya, kedatangan Tim Nasional Israel ke Indonesia tidak akan memberikan kerugian serta tak mengubah dukungan Indonesia untuk Palestina. Hal ini disampaikannya seusai menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 24 Maret 2023. Kalau kita cuma menolak Israel, jangan datang, habis itu yang menolak kembali tidur, apa gunanya buat Palestina? Tidak ada gunanya, katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jumat 24 Maret 2023. Meski begitu, Yahya melanjutkan, saat ini ada hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu menaikkan daya tawar Indonesia di kancah internasional sehingga Indonesia dapat membantu perjuangan Palestina dengan lebih baik. Oleh sebab itu, dia menilai bahwa penyelenggaraan piala dunia U20 justru menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menaikkan daya tawar Indonesia di mata internasional sehingga PBNU mendukung pagelaran olahraga akbar tersebut. Kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini sehingga kita betul-betul mempunyai posisi moral yang mengikat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi Palestina. Ujarnya. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya ya gini ya, sekarang ini rame-rame FIFA soal kemulakan Israel dan lain-lainnya. Ya, saya sebenarnya berharap bahwa semua orang itu ketika mereka berpikir tentang Palestina, ingin membina Palestina, mereka bukan cuma teriak lalu tidur. Apa yang harus dilakukan selanjutnya itu lupa, kemana arah dari solusi ini, ini yang harus dipikirkan. Dan menurut saya kalau kita lihat bagaimana lanskap persoalan yang ada, yang pertama-tama yang harus diperbuat adalah itu tadi internasionalisme dan multilateralisme. Dan ini saya kira merupakan mandat juga, mandat dari proklamasi, mandat dari para topak pendiri bangsa. Kita tidak hanya harus berpikir tentang Indonesia, kemudian berpikir secara parsial dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau negara-negara tertentu saja di dunia ini, tapi kita harus berangkat dari kepentingan semuanya. Dan kita harus memposisikan Indonesia ini, memposisikan diri sebagai bagian dari platform internasional dan multilateral yang ada itu, yang merupakan wujud dari kepentingan perusahaan. Nah, misalnya kalau soal Viva ini ya, kalau kita cuma menolak Israel, jangan datang, habis itu tidur, apa gunanya buat Palestina? Tidak ada gunanya juga. Tapi kalau kita kembangkan posisi Indonesia melalui Viva ini, sehingga kita punya posisi moral yang meningkat untuk terus mengartipulasikan arah dari solusi masalah. Senada dengan itu, Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Mengatakan agar masyarakat tidak menghubungkan keikut sertaan Israel dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 yang berlansung 20 Mei hingga 11 Juni 2023 ini terhadap isu agama. Soal timnas Israel tidak ada hubungannya dengan isu agama, katanya. Kendati demikian, dia pun irit berkomentar terkait dengan isu tersebut, mengingat Yakut menilai bahwa Viva World Cup U-20 merupakan ranah olahraga. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhajir Effendi enggan berbicara banyak mengenai keikut sertaan tim nasional Israel U-20 yang akan bermain di Piala Dunia U-20 Indonesia. Muhajir menegaskan hal tersebut merupakan ranah dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Belum saya bicarakan secara mendalam, karena itu berkaitan dengan domennya Ibu Menteri Luar Negeri dan Pak Menko Polhukam. Sementara Pak Menko Polhukam masih di Australia, katanya kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan. Untuk diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang akan bergulir pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan menyambut 23 tim yang ikut meramaikan kompetisi tersebut, di mana salah satunya ada tim nasional Israel U-20 yang menuai pro dan kontra. Keikutsertaan Israel U-20 di Piala Dunia U-20 2023 sempat menimbulkan polemik. Beberapa diantaranya menentang kehadirannya termasuk BDS Indonesia, Mercy AXO Walking Group, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam dan lain-lain. Sebelumnya diberitakan, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, tak membahas tentang polemik tim nasional Israel U-20 saat bertemu Presiden Jokowi-Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 24 Maret 2023. Padahal, polemik tim nasional Israel di Piala Dunia U-20 itu ramai dibicarakan beberapa hari terakhir. Sejumlah tokoh dan pejabat pemerintahan menyerukan agar tim nasional Israel tak berpartisipasi dalam Piala Dunia U-20 yang digelar di Indonesia. Beberapa tokoh yang berkomentar tersebut, antara lain Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dubes Palestina Zuhair Al-Sun mengatakan kedatangannya untuk menyampaikan ucapan selamat Ramadan kepada Presiden Jokowi serta seluruh rakyat Indonesia. Kami datang pagi ini untuk menyampaikan ucapan selamat atas bulan Ramadan kepada yang mulia Presiden Jokowi dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendoakan yang terbaik bagi semuanya, kata Zuhair kepada awak media selepas pertemuan.